Dalam eksekusi 150 kios PKL di Jalan Tampo Masumedang, sempat terjadi keributan sesama para pedagang. Keributan terjadi karena seorang pedagang menegur pedagang lainnya yang sedang membongkar lapaknya agar jangan melempar material bangunan ke tengah jalan. Beruntung keributan bisa dicegah karena dilerai para petugas yang sedang berjaga di lokasi. Beginilah suasana pembongkaran lapak PKL di Jalan Tampo Masumedang Dengan dibantu anggota Satpo PW Sumedang, para pedagang membongkar lapak sendiri. Dalam pembongkaran lapak tersebut, sempat terjadi keributan sesama pedagang. Bahkan seorang pedagang sempat mencekik leher pedagang lainnya karena tak terima ditegur untuk tidak membuang material bangunan ke tengah jalan. Sejumlah personil kepolisian yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan kedua pedagang. Dalam eksekusi 150 lapak PKL, ratusan personil gabungan TNI, PORI, dan Satpo PP diterjunkan untuk membongkar lapak kios yang sudah hampir 3 tahun berdiri di bahu jalan dan perotoar. Bahkan, alat berat sudah disiapkan untuk membantu membongkar lapak PKL yang ditinggalkan pedagang. Sudah sadar hukum, taat aturan pedagang, makanya kita baukan sendiri dan kita akan menggunakan proses hukum itu jalan. Tidak ada perlawanan sama sekali dari para pedagang dalam pembongkaran kali ini. Sehingga dengan mudah, petugas membersihkan sisa-sisa lapak yang ditinggalkan.